Halo guys selamat pagi itu adalah bekas filterku yang dulu pernah kupasang dan hanya bertahan satu bulan dan akhirnya aku copot karena bahannya menurut saya kurang bagus di bagian sini pada retak nah kayak gini pada retak jadinya saya lepas tapi kalau Sumpama mau dipakai sih mungkin masih bisa asalkan bisa dilem dengan rapat ya saya males mengolehnya dan kembali lagi seperti sedia kalah saya membersihkan kamar mandi dengan cara yang lama bukan kamar mandi sih maksudnya air karena air yang ada di torn itu bercampur dengan lumpur coklat karena kita berada di samping sawah jadi seperti itu nanti yang ada di dalam dalam pralon tapi kalau nah kalau yang biasa saya kerjakan dulu semenjak ada filter itu sebenarnya sudah ketolong banget tapi semenjak ada itu rusak ya jadinya udah nggak pernah dipakai dan kita akan kembali ke semula nah ini eh cara aku yang biasa aku lakukan sebelumnya yaitu memberikan ini bekas pokoknya kalian bisa pakai apa aja kalau saya seru nanti pakai pakai kaos kaki buat nutupin ini jadi biar nah ini kan warahnya kuning nih warahnya kuning tuh jadinya agak sedikit ketolong kalau seumpama yang lama saya waktu udah pakai filter tuh udah nggak pakai ini lagi karena udah ketolong nah semenjak filternya rusak jadinya saya balik lagi pakai ini dan sebenarnya lebih kalau sumpama ini yang paling ngirit banget ya kalau kalian enggak mau beli filter yang seperti ini kalau dionten harganya Rp40.000 ini ini bagus kok ini cuman kalau intensitas Hai lumpurnya tinggi memang dua hari sekali membersihin filternya ini kalau kalian males ya pakai yang itu aja pakai yang itu aja udah cukup nggak perlu pakai yang ini kali ini saya pakai memang kalau apa namanya ini menurut saya jauh lebih bersih daripada pakai kaos kaki untuk membersihkan di dalam biar untuk mengurangi kerak ya seperti biasa saya menggunakan alat canggih yang sudah teruji oleh saya sendiri yaitu ini nah ini buat membersihkan seperti apa nah kita lihat ya caranya di nyalain dibuka terus ini kita pompa selama mungkin sekuat kalian ini hanya sebagai contoh tapi ini pada waktu saat okran pompa namanya pipa pralon saya ke hamba dan air itu cuman ngucur kecil banget ini bener-bener sangat membatu dan menurut saya nggak perlu ngundang tukang ledeng lah nah ini kalau udah kayak gini langsung dilepas cepat dengan cepat ya sampai begini tuh tuh warnanya langsung tuh nah tuh warnanya kuning kan ini kotoran-kotoran yang ada di pralon nanti lama kelamaan kuningnya akan menghilang jadi jernih nah gitu ini biasanya saya ulangin berkali-kali sampai ya sepuas saya se-semau saya sih sebenarnya jadi kalau kalian yang di perumahan di perumahan terus rumah kalian mepet sawah pasti banyakan akan ngalamin yang kayak gini pralon rumah kalian kotor dan bikin rumah kalian pernah sampai kesumbat cuman gini aja nggak usah repot-repot kalian mengundang tukang ledeng dicoba kayak gini dulu kalau papan pompa kaki nggak punya pinjem tetangga sekarang orang suka pada main sepedaan pastinya pada punya pompa sendiri di rumah masing-masingnya wuuh tuh warnanya coklat kayak ini sampai berapa kali ya sampai saya saya biasanya sampai lima kali sini bener-bener sampai udah nggak keluar warnanya nanti tak tunjukin kerak yang ada yang keluar saya sampai kadang sempet sampai 10 kali kadang dua hari sekali tapi tapi memang efeknya bagus sih jadi airnya beberapa hari itu bersih kalau saya rumah air di sini nggak saya pakai buat minum cuman buat mandi sama nyuci doang kalau minum saya pakai ero karena enggak terlalu sering masak sih tuh tuh sampai kayak warnanya hitam tuh wudu wudu kotor banget udah oke nanti kita akan melalui bersih lagi aku tunjukin seperti apa yang di dalam ya Nah itu sisanya keraknya jadi aku nggak pakai bahan kimia apapun bahan bersihkan pralon tinggal kalian pompa aja berapa kali olahraga buat menguatin lengan kayak gini ini nanti lama-kelama kalau kalian sering mempah kayak saya gitu mempah lepas mempah lepas nanti ini akan bersih dengan sendirinya Oh ya kalau habis seperti itu guys Oke guys mungkin kegagalan saya memasang filter akhirnya kembali seperti ini ya saya enggak masalah sih karena ini juga enggak terlalu memakan biaya banyak enggak kayak beli filter hanya saja yang tadinya kalau nyuci baju atau temboknya harus saya anu nah ini kayak gini nih nih kayak gini hasilnya ini nanti kalau saya kasih pembersih proslin nih bersih ini baru kalau nggak salah baru satu minggu warnanya udah puning kayak gini kayak gini termasuk kayak gini padahal ini kamar mandi cuman banyakan sih enggak pakai buat mandi ya cuman kadang buat wudu sama paling cuci-cuci tangan cuci muka doang dipakai saya buat aktivitas mandi berhasil sehari-hari kalau mandinya di belakang sana malah ini jarang dipakai jadinya kayak gini Oke guys begitu aja ulasan saya hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengingatkan kita semuanya untuk belajar hidup hemat di kondisi yang sangat pahit ini kondisi baru orang-orang pada ngirit semuanya gara-gara COVID-19 bener-bener teman-teman yang nonton ini sehat balafiat sehat semuanya Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh